KONTRASI KESEHATAN Kalau masih kurang jelas, bisa tanya ke penyuluh KB atau bu Bidan. Mereka pasti siap ngebantu dan ngarahin dengan baik. Kalau udah cocok, langsung aja atur jadwal pemasangannya sama Bidan atau petugas yang ibu bapak kenal. Cukup pakai video call atau telpon dari rumah. Kalau nggak bisa konseling lewat handphone, nanti konselingnya akan diberikan petugas waktu ketemu. Gampang kan? Ingat, sebelum pergi, isi dulu tasnya sama barang-barang yang nggak boleh ketinggalan di saat adaptasi kebiasaan baru. Jangan lupa pakai masker. Pakai maskernya juga jangan asal. Yang bener tuh gini. Pegang tali maskernya, bukan bagian depan ya. Jangan terlalu bawah atau terlalu atas. Nah sip gitu. Cakep. Kalau udah sampe, langsung cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Ayo semangat kakak, gosok terus biar kumannya pergi. Jangan lupa enam langkahnya ya. Terus, kalau ngeliat rambu-rambu petunjuk, baca baik-baik ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk, semua orang bakal dicek suhu tubuhnya. Kalau di atas normal, bakal dilayani di jalur terpisah ya. Jangan lupa buat tetap jaga jarak minimal 1 meter. Nah, itu bener. Mantap. Nanti, petugas kesehatan yang udah terlatih bakal ngasih pertanyaan. Ini namanya prosedur screening. Biar mastiin semuanya lancar dan aman. Sebelum pakai APD, semua petugas harus cuci tangan dulu. Dan gak lupa buat ngeganti sarung tangannya setiap kali selesai memberikan pelayanan. Pokoknya, semuanya sesuai prosedur kesehatan. Semua alat KB, peralatan ruangan, dan APD pasti selalu dijaga kebersihannya. Pokoknya aman. Nanti, kalau mau pasang implan, pastiin dulu. Lengan atas tempat dipasangnya implan udah dibersihin. Setelah itu, ibu bakal diminta menyiapkan posisi lengan siap dipasang implan. Saat berbaring, jangan saling berhadapan dengan petugas kesehatan ya, Bu. Pastiin pemasangan implan sudah dilakukan sesuai prosedur ya. Dan tetap menjalankan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Kalau fasilitas kesehatannya tidak melayani sesuai prosedur, sebagai akseptor kita berhak kok buat nanya. Yuk semuanya, patuhi protokol pencegahan penularan COVID-19 supaya pelayanan KB dapat berjalan dengan baik dan aman. Hidup berencana itu keren dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.